Kalau visi itu jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, bagaimana dengan misi? Ini adalah jangka pendek, what we are going to do, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan setiap minggu. Ini yang disebut sebagai misi. Nah sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin kita membaca dari ulangan 6, 1 sampai 9. Saya minta volunteer, kalau bisa sudah dapatkan, coba saudara baca ulangan 6, 1 sampai 9. Inilah perintah yang diketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Alahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menutupinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucu-ngu takutakan Tuhan. Alahmu dan bergagam pada segala ketetapan dan perintahnya yang aku sampaikan kepadamu dan supaya lanjutkanmu. Maka dengerlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan, alah nenekmu yang kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan matunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu alah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan alahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbalik dan apabila engkau panggung, haruslah juga engkau mengikatkan kepadamu, mengikatkannya sebagai tanda tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di tahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih. Sebenarnya konteks daripada ayat ini adalah diberikan oleh Tuhan kepada Musa ketika kapan. Nah kita lihat 40 tahun bangsa Israel itu di dalam padang gurun atau dalam proses padang gurun pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa sebagian besar mereka itu ingin kembali ke Mesir. Karena apa? Ini sudah jalan mau diberikan tanah perjanjian, mereka masih ingat di dalam padang gurun itu mereka menghadapi kesulitan makan, cuaca, dan sebagainya. Sehingga akhirnya sebagian dari mereka itu komplain. Lebih enak ya dulu di sana. Seperti patung untuk mereka bisa sembah dan sebagainya. Dan kemudian ini saatnya ketika akhir 40 tahun itu, bangsa Israel ini sudah mau masuk ke tanah kanaan. Dan sebelum masuk ke tanah kanaan, apa yang dilakukan adalah mereka mengirim 12 pengintai untuk melihat tanah kanaan itu seperti apa. Ini sudah di ujung janji Allah. Tapi mereka mengintai dulu lah gitu. Kemudian 12 orang pergi termasuk ya Kaleb dan Joshua. Dan apa yang terjadi ketika mereka sudah melihat, mereka kembali dan memberitakan apa. Sepuluh orang itu mengatakan, oh di sana luar biasa, indah, dan sebagainya. Tapi, tapi ada raksasa orang yang benar, gak mungkinlah kita masuk gitu. Ini setelah 40 tahun mereka sudah disertai Tuhan di padang gurun. Tapi ada yang masih belum siap mengambil janji Tuhan seperti itu. Jadi akhirnya Tuhan marah. Dan satu generasi yang dari awalnya itu, termasuk 10 orang itu kecuali Joshua dan Kaleb, mereka dibunuh semuanya. Tidak bisa masuk, termasuk juga Musa sendiri. Sebenarnya pada saat seperti inilah perintah itu diberikan. Jadi kalau kita lihat konteksnya, orang Israel itu sudah mengalami kehancuran, proses, kegagalan ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan pada mereka, tuh kamu sudah 40 tahun, sekarang aku kasih berperintah. Kamu mau baik gak? Kamu mau panjang umur gak? Kamu mau hidup mulai bagus gak? Dalam hati yang seperti itu tentunya mereka terbuka ya, karena mereka gentar. Mereka sudah melihat selama 40 tahun bagaimana melawan Tuhan itu. Bagaimana kalau khawatir, bagaimana kalau tidak mempercayai Tuhan. Dan khususnya apa yang Tuhan mau didengar oleh bangsa Israel. Ya perintah ini, ini disebut sebagai semah Israel juga. Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanku. Orang itu akan gentar, karena kalau tidak kita melakukan ini, jantinya. Seumur hidupmu engkau dan Alamu takut akan Allah, kalau kamu mengasihi aku. Kamu bisa berpegang pada segala ketetapan dan perintah Allah, kalau kamu mengasihi aku. Kamu akan lanjut umurmu, kalau kamu mengasihi aku. Supaya baik keadaanmu, kamu harus mengasihi aku. Supaya kamu menjadi sangat banyak, kamu mengasihi aku. Instruksi adalah supaya kasihilah Tuhan Alamu. Dan itulah yang membuat mereka akan survive masuk di tanah karnaan. Dan itu yang mereka terima pada waktu itu, sehingga akhirnya mereka mempunyai kunci untuk bisa seumur hidup aman dan bertambah banyak. Tentang kunci, saya dulu pernah ikut bisnis servis komputer ya. Kadang-kadang karena pekerjaan yang lama, kita tidak bisa datang ke tempat klien berikutnya, karena waktunya molor. Jadi kita perlu kasih tahu ke mereka. Dan kita akan mengalami hari itu seperti itu, minggu demi minggu, hari demi hari. Tapi ada kuncinya, kata pemimpin bisnis kita pada waktu itu. Ada kuncinya, sepanjang kamu komunikasikan dengan klien berikutnya, it's okay. Jangan tiba-tiba 30 menit, 1 jam ya kita biasa ya, pelamber. Mungkin besoknya baru datang. Kalau di Afrika mungkin 2 hari kemudian baru datang. Tapi kuncinya adalah untuk kamu bisa tetap bangun relasi dengan mereka, supaya apa? Supaya kamu komunikasikan. Komunikasikan dengan mereka kalau memang kamu terlambat. Jadi kuncinya di situ. Nah untuk mereka bisa aman di tanah perjanjian, kuncinya itu ya kasihilah Allah. Sebenarnya ini disebut sebagai semak Israel. Maksudnya ini sebagai disiplinnya, disiplin rohani orang Israel. Jadi setiap pagi dan setiap malam mereka berdoa. Doanya apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap, dengarlah Tuhan Allah itu satu. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Malam begitu lagi. Kasihilah Allah. Jadi mereka mengingat-ingat terus bahkan diajarkan untuk anak-anaknya itu. Pada waktu kamu duduk, tidur, traveling, berpegian. Ajarkan itu. Dan ini dipatuhi oleh orang Israel. Ini dipatuhi oleh orang Israel. Kita tahu ada disiplin rohani kita ya. Pada waktu saya masih muda, disiplin rohani saya baca renungan harian. Berdoa, kemudian renungan harian dan sebagainya. Pagi-pagi kita lakukan ini. Nah, bangsa Israel itu disiplin rohaninya adalah berdoa dengan menggunakan sema Israel. Dengarlah, dengarlah hai orang Israel. Kasihilah Allah. Tuhan itu Esa, kasihilah Allah dengan segenap kekuatanmu. Nah, pada waktu Yesus dicobain oleh ahli-ahli Taurat di perjanjian baru, ada ahli Taurat yang menanyakan kepada Yesus. Dari sekian banyak perintah-perintah, karena kalau kita lihat kasihilah Allah itu salah satu. Kalau hukum Taurat ada sepuluh perintah Allah, dan kemudian ada hukum Taurat ada enam ratusan gitu. Mana yang paling penting? Ditanyakan oleh ahli Taurat kepada Yesus. Dan Yesus menjawab apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan Yesus menambahkan satu, kasihlah sesama monja seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus mengatakan semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung dikasih kepada Allah dan kasih kepada manusianya. Surat, ini membuat kita dalam konteks visi kita atau misi kita juga mengambil hal itu. Meneruskan dari zaman-zaman. Kalau tahu perbedaan antara Musa ketika dia menerima ini, kemudian Yesus datang, kita ada seribu lima ratus tahun gitu. Dan Yesus mengatakan itulah yang utama. Dan kemudian Yesus mengatakannya dua ribu tahun lalu dan kita juga khususnya di crossway ini. Inilah misi kita, loving God. Loving people. Ini menjadi misi kita. Saudara, kita memiliki misi di crossway ini adalah untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi murid yang berlipat ganda. Disciple that multiply. Dua hal yang sudah kita bicarakan tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tantas bagaimana kita melakukannya di crossway ini. Khususnya di jemaat Indonesia. Saya ada papan tulis di sini, saudara. Jadi kalau kita lihat misinya. Yang pertama adalah kasih kepada Allah. Kasih kepada Tuhan. Dan kemudian kasih kepada sesama. Dan setelah itu, jadi murid yang berlipat ganda. Dan setelah itu, jadi murid yang berlipat.